Saudara anggota kelompok separatis teroris KST yang menyerang pos ramil Kisor Maibrat hingga menewaskan empat anggota TNI dilakukan untuk mengganggu keamanan wilayah karena tidak senang dengan kehadiran TNI Polri di Maibrat. Tujuan anggota kelompok separatis teroris melakukan serangan ke pos ramil Kisor Maibrat disampaikan Kapol Resorong Selatan AKBP Khoirudin Wahid Jumat Siang menanggapi hasil penyelidikan terhadap Michael, salah satu pelaku penyerangan yang telah diamankan. Michael dalam keterangannya menyebutkan sebelum penyerangan dilakukan rapat terbatas di salah satu rumah sekitar 300 meter dari pos ramil untuk membagi 13 anggota KST dalam empat kelompok termasuk dirinya mengeksekusi dan sebagian mengawasi di bagian depan dan belakang pos ramil. Sehingga kepada pelaku dijerat pasal primer 340 pembunuhan berencana Subsider 338 Junto 55 atau 56 ayat 1 KUHP. Si Michael ini, dia melakukan rapat jam 1 ini hari berarti tanggal 2 September 2021. Setelah melakukan rapat, si Michael diperintahkan oleh pimpinannya setelah mulut-mulut sebut karena masih tahap proses penyelidikan dan proses penyelidikan untuk melakukan pemantuan ke pos persiapan kuramil yang diserangkan. Sampai di pos tersebut, Michael melihat bahwa pos tersebut dalam keadaan kosong. Dalam hari ini, tidak dalam keadaan siaga. Yang 3 dini hari, tambah 2 September 2021, 13 orang termasuk ke grup yang kami namakan sekarang. Itu langsung melakukan penyerangan pos persiapan. Nah setelah itu, mereka bagi empat tim. Ada yang melakukan pemantuan dari sisi belakang dan sisi depan dan ada yang memasuki pos tersebut. Di pos tersebut ada 3 pilih. Nah si Michael, si Michael ini dia mendapati tugas. Si Michael yang ini dia mendapati tugas. Itu di pilih kedua. Nah di pilih kedua itu ada 3 orang. Termasuk seratusnya si Michael. Yang 2 orang ini saya tidak bisa sebut namanya, karena masih proses pemilitan. Nah setelah melakukan aksi pembatukan, Michael keluar. Pembatukan untuk membuat pemantuan selalu. Setelah itu, terjadilah pembatuan. Nah untuk saat ini, kami terapkan si terluka ini dengan pasal primernya 340, rencana, subsidiernya 338, juntuh 5556 S1 ke 1 KWP.